Wow, apa ulang tahunmu jadi kacau jika ada orang tidak sopan datang? Atau mungkin akan lebih menyenangkan? Mari kita cari tahu. Selamat pagi. Melissa suka bangun pagi. Dia punya banyak pekerjaan dan tidak ada waktu untuk tidur lama. Tapi Megan tidak hidup seperti itu. Saat Melissa sedang bersih-bersih, Megan terus saja tidur nyenyak. Hei, bangun! Tidak, bahkan alarm kebakaran tidak akan membangunkannya. Separuh ruangannya sangat berantakan. Melissa selalu membantunya bersih-bersih. Dia yang terbaik dalam hal itu. Ini dia. Saatnya bersiap untuk kuliah. Megan akhirnya bangun dari tempat tidur. Selamat pagi, sayang. Bagaimana tidurmu? Iya, Melissa tidak akan dapat ucapan terima kasih untuk bersih-bersih. Hari ini adalah hari penting bagi para gadis. Mereka mengikuti tes matematika. Melissa sudah ada di mejanya. Dia mendengarkan sang guru dan bekerja keras. Tentu saja, dia punya waktu untuk belajar, jadi tahu segalanya tentang topik itu. Oho, Megan. Kau terlambat lagi? Iya. Megan akhirnya memutuskan menghormati kelas dengan kehadirannya. Tidak menyenangkan berjalan ke ruang kelas seperti ini. Memakai topi, tidak ada ketukan. Dia bahkan membawa makanan. Ya, tapi itulah Megan. Dia tidak tahu apa-apa tentang sopan santun. Atau matematika. Jawaban siapa yang bisa kusalin? Oh, sepertinya tidak ada pilihan. Lebih baik tidur siang sebentar. Semuanya serahkan lembar jawaban. Megan, tolong serahkan lembar ujianku. Hmm, aku punya ide. Dalam hitungan detik, tes Emily berubah menjadi tes Megan. Dia pasti akan mendapat nilai A. Bagaimana dengan Emily? Oh, itu masalahnya. Dia pasti akan mengetahuinya. Mungkin saja. Para siswa sedang bersiap untuk belajar. Tapi Megan tidak. Dia punya hal lebih penting untuk dilakukan. Dia mengirim pesan. Ada pesta besar malam ini. Oops. Ha-choo! Wow, Megan sangat tidak berbudaya. Dia bahkan tidak punya tisu untuk menghapus barang bukti licin itu. Kenapa? Lagi pula, kau selalu bisa mengusap tanganmu pada tetangga. Aku suka pelukan. Iu! Bagaimana kau bisa melakukannya? Whoops. Emily, apa kau terluka? Itu lelucon yang jahat. Seolah-olah kaos kotor tidaklah cukup. Untungnya Melissa ada di dekatnya. Dialah orang yang harus Megan tiru. Dia selalu bersikap sangat sopan. Di waktu senggang, mereka bekerja paruh waktu di sebuah kafe. Megan adalah pelayan yang buruk. Pelanggan tidak terlalu menyukainya. Dia mengabaikan mereka dan kasar pada mereka. Jika seperti ini, kafe ini tidak akan punya pelanggan sama sekali. Pasangan ini telah menunggu pesanan selama satu jam. Di mana pelayan kita? Dan ini dia Megan. Dia mencicipi hidangan dalam perjalanan ke meja. Apa setidaknya dia sudah cuci tangan? Melissa sangat terkejut. Dia harus menyelamatkan Megan lagi. Sebenarnya, dia harus selamatkan pelanggan yang tidak senang karena pelayan yang buruk. Apa ini? Selai rambut? Sepertinya aku tahu itu rambut siapa. Tapi kemarahan mereka tidak membuat Megan berpikir. Melisa ingin memperbaiki situasi. Dia hebat dalam negosiasi damai. Makanan penutup gratis pasti akan menenangkan mereka. Dan ini terjadi setiap kali Megan bekerja. Dan sementara itu apa yang Megan lakukan? Bersantai di sofa. Dia suka tidur siang di tempat kerja. Dia tidak bertanggung jawab. Kita kan sedang bekerja, kau tahu? Melisa akan pergi berkencan. Dan ini pacarnya Martin. Dia benar-benar manis. Dia membawa banyak balon. Ini sangat romantis. Kau yang terbaik. Terima kasih, sayang. Megan juga sedang menunggu pangerannya. Meskipun pacar Jack ini sangat menyulitkannya. Apa? iPhone? Ini adalah versi tahun lalu. Tidak mungkin. Itu tidak cukup bagus. Dan bahkan dia tidak mengucapkan terima kasih. Kasar sekali. Jack berusaha sangat keras. Dia menabung sepanjang tahun untuk membeli hadiah ini. Melisa memiliki sikap yang baik. Bahkan di ruang ganti, dia penuh perhatian dan rapi. Wups, aku memakai riasan. Kau tidak boleh tinggalkan bekas riasan pada baju. Tapi untungnya, Melisa selalu membawa kantong plastik. Dia selalu menggunakan trik ini ketika memakai lipstick yang cerah. Jadi, pengunjung lain tidak akan kesulitan jika membeli pakaian ini. Kainnya akan tetap bersih sempurna. Tapi Megan tidak peduli dengan apa yang terjadi pada pakaian setelah dia mencobanya. Dia tidak akan buang waktu dengan kantong plastik. Bagian atas tidak muat, jadi dia tidak peduli. Dia hidup seperti tidak ada hari esok. Oh, Megan. Kenapa kau seperti ini? Sekarang aku harus membeli atasan ini juga. Secara alami, Melisa yang memasak di rumah ini. Tidak mungkin Megan mau repot-repot. Beberapa jam di atas kompor dan makan malamnya sudah siap. Seperti berasal dari restoran terbaik di kota. Megan, makan malam sudah siap. Dan ini dia. Melisa tahu bagaimana menggunakan alat makan. Dia sudah mengetahui aturan ini sejak kecil. Tapi Megan punya masalah. Dia belum pernah melihat begitu banyak sendok, pisau, dan garpu dalam hidupnya. Dan semuanya berbeda. Oh, ini sangat menarik. Tapi kenapa menyiksa diri jika kau punya tangan? Tidak, Megan. Jangan lagi. Iya, Melisa. Aku melakukannya. Ini enak sekali. Tidak, Megan. Bukan begitu cara melakukannya. Melisa ingin mengajari etika makan kepada Megan. Oh, ini ilmu pengetahuan yang rumit. Ini jelas bukan untuk Megan. Cukup, aku sudah kesal. Aku akan habiskan di kamarku. Astaga, dia malah pergi. Makan malam yang luar biasa. Pergi ke bioskop dengan Megan bisa sangat menantang. Hei, biarkan aku lewat. Kenapa kau duduknya seperti itu? Melisa mematikan suara telponnya agar notifikasinya tidak mengganggu filmnya. Tapi Megan tidak khawatir hal-hal seperti itu. Dia makan popcorn dengan keras dan tertawa terbahak-bahak. Tidak terlalu sopan. Tapi ini baru permulaan. Sebentar lagi, Megan akan berbicara di telpon. Oh, harusnya hari ini kau tidak kesini. Lebih baik menonton film ini di rumah. Ya, keluarlah dari sini. Kami lebih baik tanpa kalian. Megan tidak marah sama sekali. Setidaknya sekarang mereka bisa berdua saja. Melisa sangat peduli dengan rutinitas hariannya. Dia ingin tidur lebih awal agar tidak kesiangan. Oh, saatnya meletakkan buku. Hmm, mimpi indah, Melisa. Tapi suasana hati teman sekamarnya sangat berbeda. Ayo menari sampai pagi. Karaoke di rumah? Oh tidak, kendang telingaku. Megan, bisa pelankan suaranya? Kumohon. Dan teman-teman Megan juga ada di sini. Sekarang kau bisa lupakan soal tidur malam yang nyenyak. Berpesta. Oh, kenapa kegiatan setelah pesta harus terjadi di kamar kita? Melisa terlalu sopan untuk menguntir mereka. Mungkin dia dan Megan harusnya tidak tinggal bersama. Ya ampun, Melisa yang malam. Kalian suka video kami? Perilaku siapa yang lebih mirip dengan kalian? Melisa yang sopan? Atau Megan yang ceroboh? Beritahu di komentar. Jangan lupa beri suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik bell-nya agar tak ketinggalan lebih banyak sketsa menarik tentang perilaku buruk dan baik di Trum Trum Select. Terima kasih telah menonton!